Halo coference, jika kita melihat soal seperti ini, kita akan cari nilai F1, F2, sampai F6, lalu dijumlahkan ya. F1 berarti sama dengan, ini tinggal kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke persamaan ini ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 ditambah dengan 42. 2 kali 1 tambah 5, tambah 42. 2 tambah 47, sama dengan 49. Kita mulai lagi hitung untuk F2, 2 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 2 ditambah dengan 42. 2 kali 4 ditambah dengan 5 kali 2, 10 ditambah dengan 42. 8 ditambah dengan 52 sama dengan 60. F3 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 kuadrat ditambah dengan 5 kali 3, tambah dengan 42. Dia kuadrat 9, disini 2 kali 9, tambah dengan 15 ditambah dengan 42. 18 ditambah dengan 57. Sama dengan, ini berarti 60, kalau kita lihat, bukan 60 ya, 75 ya. Ini adalah 75. Nah, kita lanjutkan lagi, jadi sekarang kita masuk ke F4. 2 dikalikan dengan 4 kuadrat ditambah dengan 5, dikalikan dengan 4, ditambah dengan 42. 2 dikalikan dengan 16, ditambah dengan 20, ditambah dengan 42. 32 ditambah dengan 62, sama dengan 94. Kita lanjutkan lagi, jadi disini kalau kita lihat, kita masuk ke F5. Ini sama dengan 2 dikalikan dengan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kali 5, ditambah dengan 42, sama dengan 2 kali 25, ditambah dengan 25, ditambah dengan 42. Ini berarti 50 ditambah dengan 456, ditambah dengan 117. F6, 2 dikali 6 kuadrat, ditambah 5 kali 6, ditambah dengan 42. 2 kali 36 ditambah dengan 30, ditambah dengan 42. 72 ditambah dengan 72 ya, 144. Ini kita jumlahkan semua, dapat hasilnya, berarti, ini berarti untuk yang F1, tambah F2, tambah seterusnya sampai F6. Ini hasilnya sama dengan, berarti tinggal langsung saja 49, tambah 60, tambah 75, tambah 94, tambah 117, tambah 144. Hasilnya sama dengan 539 ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.